Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, abis swastiastu, namun budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok tujuh akan mempresentasikan mengenai ikut. Kami sendiri beranggotakan, saya sendiri ya, di tiap utara pertama, Choleta Mayala, Muhammad Dekal Yahya, Motiara Sashkia, dan Nabila Maharani. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Di sini adalah sejarah dan pengertian. Nah, inti dari teks ini adalah bagaimana si penggugat atau tergugat ataupun penuntut umum mudah untuk menjalankan proses mereka masing-masing. Misalnya begini, si penggugat rumahnya ada di Papua, sedangkan si tergugat rumahnya ada di Jawa Timur misalkan, di Jakarta lah, Jawa Timur. Nah, di sini kan di mana surat gugatan ini harus ditujukan ke pengadilan, tempat berdomisili, si tergugat ini sendiri kan. Nah, untuk ke Jakarta sendiri pasti akan dibutuhkan biaya yang cukup besar dari penggugat yang rumahnya di Papua. Maka di sini pengadilan kita berpikir bagaimana agar ada keefisienan untuk memudahkan perkara ini masuk ke persidangan. Makanya dengan ini lahir yang namanya ikut ini untuk menekan biaya, untuk memudahkan, untuk mengefisienkan perkara, dan untuk mempercepat jalannya persidangan. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ada cara bekerja atau lalu pendaftaran dari e-court sendiri. Yang pertama, kita perlu untuk mendaftar sebagai pengguna di e-court. Lalu bisa memilih pengadilan seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan peta usaha negara. Yang kedua, mengunggah dokumen gugatan atau bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Lalu akan mendapat taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran dan harus segera dilunaskan atau dibayar melalui saluran elektronik. Setelah pembayaran, biasanya kita akan mendapat nomor perkara dan panggilan sidang secara elektronik. Yang terakhir, sidang bisa diikuti secara online dan pengunduhan salinan putusan bisa melalui elektronik. Selanjutnya, ada kelebihan e-court. Kelebihan e-court sendiri terbagi menjadi yang pertama adalah hemat biaya. Panggilan sidang untuk dapat disampaikan ke domisili elektronik yang kalian pilih, yakni dapat menggunakan email atau surat elektronik yang kalian daftarkan. Oleh karena itu, tidak ada biaya pemanggilan sama sekali. Bagi yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan, akses menuju pengadilan tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dengan beracara dengan elektronik, pemanggilan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Hal ini didasarkan pada proses penanganan perkara di pengadilan, yaitu asas cepat, sederhana, dan juga biaya ringan. Yang kedua adalah hemat waktu. Jika ingin mendaftarkan perkara ke pengadilan yang ramai pengunjungnya, tentu kita mendaftarkan perkara akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Mengapa? Karena ada sistem antri. Belum lagi ketika harus antri membayar di bank dan bahkan antri untuk bersidang. Melalui e-court, waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan juga waktu untuk sidang akan jauh lebih fleksibel. Yang ketiga adalah hemat tenaga. E-court dalam melakukan pendaftaran perkara, pembayaran, dan juga persidangan pengambilan salinan keputusan secara online dapat dilakukan di mana saja. Untuk melakukan itu, cukup menggunakan aplikasi e-court yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Dan juga semua layanan tersebut dapat diakses dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Yang keempat adalah mencegah penghutan liar. Dengan e-court, intensitas tetap buka aparatur peradilan dengan penanggung layanan pengadilan akan semakin berkurang. Konsekuensinya akan menurunnya penghutan liar. Yang kelima adalah pembayaran multichannel. Mahkamah Agung atau MA telah bekerjasama dengan bank-bank pemerintahan untuk mempermudah pembayaran biaya perkara dengan virtual account atau dengan cara transfer. Salah satunya adalah bank BRI, BTN, BSI, dan lain sebagainya. Kelebihan yang keenam adalah pengarsipan yang baik. Data yang sudah terupload di aplikasi e-court akan tersimpan rapi di dalam server milik Mahkamah Agung. Termasuk juga arsip perkara juga tersimpan dalam STPP yang tersambung dengan aplikasi e-court. Kelebihan yang terakhir adalah transparan. Aplikasi e-court terhubung dengan aplikasi direktori putusan milik Mahkamah Agung. Aplikasi ini merupakan kompilasi putusan dari seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan yang dapat diakses oleh siapapun. Hal ini sebagai wujud transparansi Mahkamah Agung dalam putusannya. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan ke slide mengenai kekurangan. Selanjutnya itu adalah kekurangannya. Yang pertama itu dilihat dari infrastruktur dan juga akses dari internet. Sebenarnya kita ketahui perkembangan infrastruktur dan juga akses internet yang ada di Indonesia itu masih belum merata, terlebih di daerah-daerah yang terpencil. Nah hal tersebut yang menyebabkan masyarakat yang berada di daerah tersebut merasa kesulitan dalam mengakses layanan ini. Kemudian yang kedua itu dapat dilihat dari sumber daya manusianya. Nah di sini tidak hanya dari pihak pengadilan saja, tetapi juga dari pihak masyarakat yang harus berkompeten dalam teknologi informasi. Yang ketiga itu mengenai kebijakan dan juga regulasi. Yang mana itu harus disempurnakan lagi, karena kita masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai persetujuan dari pihak terkugat untuk melakukan persidangan secara elektronik. Dan yang terakhir yaitu mengenai kematangan sistem yang masih belum sempurna. Karena kita masih memerlukan perkembangan fitur-fitur yang dapat menghubung dari pelaksanaan persidangan secara elektronik. Selanjutnya. Lalu ada kesimpulan, bagian kesimpulan. Yaitu e-court atau persidangan elektronik ini dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif dari persidangan yang biasa. Yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan proses peradilan secara elektronik. Lalu persidangan elektronik juga dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam sistem peradilan. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih.